Jadi bibir itu adalah bagian yang terlihat ya, semua pasti pada punya bibir ya, tau kan bibirnya yang mana? Bibir itu adalah bagian yang berfungsi untuk asupan makanan dan artikulasi suara Artikulasi itu apa sih? Artikulasi itu dia membuat bicara, jadi membuat bergerak Jadi biar menghasilkan suara itu sebagai artikulasi pengucapan Ini bagian-bagiannya, jadi ini masuk ke bagian-bagian gigi Gigi yang paling ingin kita lihat, kalau kita siung itu namanya maknota gigi Tapi yang gak kelihatan itu namanya apa? Namanya akar gigi Tapi ya, terus bagian gigi itu dibagi menjadi ada namanya email Email itu bagian yang paling keluar Nah di dalamnya email ada lapisan, namanya dentin, kemudian masuk lagi namanya pulpa Nah pulpa itu adalah bagian yang memiliki sarang Sarang itu apa sih lu? Sarang itu adalah suatu yang ada di dalam buku juta yang biasanya bisa merasakan sakit Atau merasakan panas ini, itu namanya sarang Namanya sarang pulpa Nah kalau misalnya gigi terasa gilu, nah yang terasa gilu itu siapa? Itu namanya pulpa Sarang pulpa gigi Lanjut ya, pulpa bagi dan susunan gigi Di sini udah ada yang pernah ganti gigi gak sih? Semua Udah semua ya ganti gigi ya? Udah pada pernah giginya copot gak? Udah Udah ganti giginya ya? Udah ganti semua? Udah Gigi susu itu jumlahnya 20 Nah 20 itu waktu kita umur sekitar, umur 1-6 tahun itu giginya namanya gigi susu Nah ini gigi susu Jumlahnya berapa? 20 ibu Nah setelah itu kita ganti gigi Nah kita ganti gigi itu usianya apa? Usianya dari berapa? 6 tahun sampai 12 tahun Jadi waktu usia SD, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 biasanya nanti bakal ganti terus giginya Nah dia berganti dari gigi susu ke gigi? Tentang Gigi tetap atau gigi dewasa Nah gigi dewasa itu berapa sih jumlahnya? 32 Nanti gigi susu tadi berapa jumlahnya? Waktu ya Kalau gigi dewasa jumlahnya? 32 Lanjut ya Nah ini Ini lanjut yang tadi masih masalah gigi Gigi itu ada macam-macam Jadi gigi depan yang kelihatan ini Gigi depan itu ada 4 ya 4 gigi depan itu namanya gigi seri Gigi seri itu usianya buat apa sih? Buat kita motong Jadi 4 gigi yang ada di depan yang kelihatan itu usianya buat motong Kemudian ada namanya gigi pari Kita tahu gak gigi tari itu gigi yang mana sih? Yang lanjut Yang lanjut ya Nah yang lanjut ya Yang kucing ya Itu namanya gigi tari Itu fungsinya buat apa sih Bu? Makanan Yang lanjut ya? 9 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 10 10 10 11 11 11 12 13 14 14 11 12 9 10 12 9 10 10 11 11 10 14 15 15 ini namanya ini premolar ada dua gigi premolar biasanya ada dua akar terus gigi yang terakhir itu ada gigi molar gigi molar itu yang mana sih ini jadi satu dua tiga satu dua tiga ini namanya gigi molar biasanya normalnya biasanya nggak sampai 32 giginya malah biasanya tubuh cuma berbulatan karena olah itu kan ada tiga nih ada yang tiga lah ini ini namanya molar kursu molar kursu itu biasanya kalau kita udah gede udah dewasa ada yang dulu biasanya ada yang enggak tapi biasanya juga begitu dengan dua kalau gini tapi kalau olahnya olah kursu juga itu biasanya buahnya cuma kita berpati-tik ya kita berpati-tik ya